Hai teman-teman ini ada kejutan nih satu nih nah nih ini ini sweet bear ini ini summer breeze nih summer breeze Rose nih summer breeze dulu saya datangin bijinya yang F2 saya titipin ke ini ke Om Budi untuk ditanam di puncak nih dan ternyata bisa di sini keren banget nah ciri khasnya summer breeze itu kelopaknya dua temen-temen nih kayak mawar dia berkelopak kayak mawar banget dan ini bukan warna aslinya ya warna asli pasti lebih gelap dari ini karena bagian tengahnya itu udah mulai coklat nih jadi kemungkinan besar ini udah muda-mudah terjadi perkawinan tuh udah mau jadi buah tuh Tara keren emang Budi dan ini ini PR jadi teman-teman jadi summer breeze ini enggak gampang untuk bersulur dan juga dia tidak gampang untuk bertunda samping perbanyakannya enggak tahu deh Kak terpaksa lewat biji tapi lot biji pasti jadi turun jadi turun generasi turun generasi hasilnya tidak bertidak seperti yang kita kira bakalan ini Yotsu itu Fresca Yotsu satu yang selamat Yotsu dari sekedar 101 yang selamanya nggak tahu biji muda atau gimana atau salah perlakuan jadi setelah tumbuh setelah support nggak lama kemudian mati mati langsung sendiri sama biasa juga gitu tapi ini summer breeze ada selamat satu itu Yotsu Gashi dulu saya mau Budi punya impian nih Greenhouse ini mau kita bikin strawberry of the world jadi semua jenis roberi mau kita kumpulin di sini Hai mudah-mudahan tercapai sih habis ini kemarin kejeda gara-gara kovit aja ini sambal beli juga nih ya bisa merupakan nih dari nah ini lebih merah tuh tuh teman-teman lihat juga Hai nisah berbis juga nih merah nih Hai mudah-mudahan sih bisa-bisa di ada tuna samping jadi saya nanti bisa bawa lagi ke Jakarta tapi yang jelas summer breeze sekarang ada juga di sweetberry mantep Om Budi